Kali ini, produk Alpine itu mengeluarkan head unit paling murah. Apa aja sih keunggulannya dan fitur-fiturnya ini? Head unit ini benar-benar worth it untuk kalian di harga... Halo guys, balik lagi di channel YouTube Chas Audio. Nah, kali ini bersama saya lagi nih, kita akan membahas head unit Alpine terbaru. Nah, sebelum membahas head unitnya, saya mau kasih info lagi buat kalian. Dan tanggal 8 Juni 2024, Chas Audio mengadakan event bersama Alpine, yaitu Alpine Day. Tempatnya yaitu di Mall MGK Kemayoran, lantai 6, blok G1, nomor 1, di toko Chas Audio. Dan untuk acaranya itu terbuka untuk umum. Mau denger mobil demo boleh, mau konsultasi audio boleh, dan juga mau tanya-tanya tentang paket-paket di event nanti juga boleh. Semuanya gratis, tis-tis-tis. Nah, untuk infonya itu dia, tanggal 8 Juni ya, jangan lupa. Jadi, persiapkan ini, 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 ini kalian untuk beli paket di Chas Audio. Paketnya itu benar-benar murah. Jadi, nggak semua barang branded itu selalu mahal, tapi ada yang paket murahnya juga. Jadi, ini benar-benar kalian bisa coba denger langsung, bisa konsultasi dulu ke kita. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya head unit terbaru dari Alpine. Untuk head unit ini, baru saja launching di minggu kemarin, tepatnya di Food Centrum, di Vuklem. Mungkin yang sudah kalian tahu, Alpine itu produk-produk branded, di mana harga-harganya juga sangat tinggi, juga high class. Untuk produk kali ini, yang baru launching kemarin itu, benar-benar harganya sangat murah. Seperti yang kita sudah bahas kemarin, yaitu di speaker, kita membahas speaker Alpine. Dan harganya itu benar-benar murah dan tercangkau hanya Rp 2,8 juta saja. Nah, kali ini produk Alpine itu mengeluarkan head unit paling murah, paling murah di Alpine maksudnya. Nah, untuk harganya ini Rp 7,9 juta saja. Apa saja sih keunggulannya dan fitur-fiturnya ini? Kita kasih lihat nih, untuk packaging-nya seperti ini. Ini di bagian depan, bagian kiri, ini bagian atas, dan ini bagian belakangnya nih. Nah, sekarang kita tunjukin fitur-fiturnya. Nah, untuk fitur-fiturnya itu, dia sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Untuk Apple CarPlay-nya ini, dia masih menggunakan kabel. Jadi, ini bisa ditambahkan modul CarLinked atau modul Android. Walaupun head unit ini non-Android, jadi kalian bisa beli modul tambahan untuk modul Android ke head unit ini. Untuk USB-nya, yaitu file yang terbaca sudah bisa membaca VLAG atau WAV. Nah, untuk ini, made for iPhone. Jadi, untuk Apple CarPlay-nya itu sudah support dari iPhone 6 ke iPhone 14 Pro Mac. Kita lanjut lagi. Nah, untuk Bluetooth-nya ini masih Bluetooth biasa, karena belum LDAC atau LDAC. Untuk yang Bluetooth-nya sudah LDAC, di head unit Alpine itu ada tipe ILX507E. Nah, kenapa sih head unit ini kita bilang head unit paling murah di Alpine? Karena di head unit sebelumnya, sebelum ini keluar, head unit termurah di Alpine itu ada di tipe ILX507E di harga Rp 17 juta. Jadi, untuk head unit terbaru ini, yang baru launching, ini kita bisa sebut benar-benar head unit branded paling murah di Alpine. Dan ini harganya juga benar-benar worth it untuk kalian yang pengen punya head unit branded atau speaker branded, prosesor branded termurah. Alpine sudah mengeluarkan untuk pasar middle low atau menengah ke bawah. Kita lanjut aja nih, nggak usah berlama-lama. Kalian juga penasarankan isinya apa aja dan bentuknya kayak gimana. Nah, kita unboxing dulu nih. Nah, ini ada buku manual book dan garansinya. Kita letakkan dulu. Untuk perlengkapan pengkambelannya, juga kita letakkan dulu. Nah, ini dia nih. Nah, oke. Kita letakkan di bawah. Kita buka. Untuk head unitnya ini kecil ya, ukurannya 7 inch. Dan badannya juga tidak seperti head unit sebelumnya. Yang benar-benar kotak panjang ke belakang. Nah, ini dia. Nah, ini dia untuk bentuknya. Dia minimalis seperti head unit OEM pada umumnya. Jadi, buat kalian yang mau ganti head unit, ini benar-benar manis dan cocok tanpa harus merubah dan ganti-ganti frame. Paling kalau misalnya yang frame-nya sudah bawaan head unitnya besar, kita bisa custom atau tambah kupingan aja. Untuk tampilan volume ada di sebelah sini. Ini untuk aplikasi atau menu. Dan ini untuk tombol telepon. Nah, ini dia bentuknya. Ada logo Alpine. Nah, ini dari samping. Dan ini dari belakangnya. Nah, selanjutnya untuk perlengkapan pengkabelannya. Nah, sekarang kita lihat nih untuk perlengkapan pengkabelannya. Ini ada kabel out, kabel audio juga, kabel video in. Dan ini untuk kabel mic-telepon. Jadi, nanti bisa diletakkan di pilar juga. Ini untuk kabel soketnya, soket strong. Ini kabel USB. Dan ini untuk GPS antena. Head unit ini benar-benar worth it untuk kalian di harga 7.900.000an aja. Nah, buat kalian yang penasaran dengan hasil suara dan tampilan layarnya itu seperti apa dan bagaimana, kita bahas di video selanjutnya nanti. Nah, dan head unit ini juga akan dipasang di mobil demo kita untuk acara nanti. Alpine X Chas Audio atau Alpine Day. Jadi, head unitnya ini akan terpasang. Buat kalian yang penasaran dengerin hasil suara dan tampilannya, kalian bisa datang aja ke acara nanti di tanggal 8 Juni 2024. Nah, itu dia untuk video unboxinya. Sudah kita jelaskan dari kelengkapan dan mulai dari bentuknya apa saja. Tapi untuk hasil suaranya ada di video selanjutnya. Pokoknya ditunggu terus. Terima kasih banyak yang sudah support dan dukung channel YouTube Chas Audio. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan juga tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi di video berikutnya. Terima kasih banyak, Chas Audio Imaging.